Pemirsa sejumlah bus antar-kota antar-provinsi dirazia petugas suku dinas perhubungan karena kerap mengkala sembarangan di tempat yang dijadikan sebagai terminal abayangan di Tanah Abang Jakarta Pusat. Para penumpang bus terpaksa diturunkan dan harus mencari alternatif kendaraan lain ke tempat tujuan. Razia terminal abayangan ini digelar petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat di Jalan KS Tuban, Tanah Abang, Rabu Malam. Razia ini sengaja digelar lantaran ruas jalan yang seharusnya hanya dilewati angkot dan kendaraan pribadi ini dijadikan sebagai terminal bayangan. Selain menyebabkan kemacetan, kendaraan bus atau keberadaan bus antar-kota antar-provinsi ini juga telah menyalahi aturan operasional. Sejumlah bus yang kedapatan tidak taat pada aturan langsung ditahan petugas. Para penumpang yang mayoritas hendak menuju Jawa Barat pun diturunkan dan harus mencari alternatif kendaraan lain.